Lancarkan balas dendam, milisi pro-Iran serang habis pangkalan militer Amerika di Irak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serangan itu menyebabkan suatu korban dari Irak dan kemungkinan warga Amerika, kata Komando Pusat Amerika Serikat. Beberapa rudal balistik dan roket diluncurkan oleh kelompok pejuang yang didukung Iran di Irak Barat yang menargetkan pangkalan udara Assad. Sebagian besar proyektil berhasil cegat oleh sistem pertahanan udara pangkalan tersebut, namun yang lain berdampak pada pangkalan tersebut. Serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan juga Suriah meningkat sejak serangan militer Israel. Serangan itu juga didukung militer oleh Washington. Maka dari itu, Iran terus melakukan perlawanan dan pembalasan. Kelompok Houthi di Aman, yang merupakan bagian dari kelompok yang didukung oleh Iran dan dikenal sebagai poros perlawanan, telah melancarkan serangan terhadap Israel dan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza, yang mengganggu salah satu rute maritim tersibuk tersebut. Houthi menuntut Israel mengakhiri perangnya di Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah yang terkepung, yang sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, dan juga barang-barang penting lainnya. Menteri Luar Negeri Jordania Aiman Shafadi telah memperingatkan bahaya eskalasi perang Israel di Gaza. Jika Israel terus meningkatkan serangannya di bidang lain dan jika mereka menyadat negara-negara barat ke dalamnya, kita akan melihat eskalasi konflik yang sangat-sangat serius, katanya kepada Al-Jazeera. Meningkatnya serangan Israel dan Amerika Serikat menargetkan kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran berpotensi memicu konflik regional yang mempertemukan Iran di sekutunya melawan Israel dan Amerika Serikat. Serangan pesawat tak berawak di Israel itu dilaporkan telah menewaskan beberapa anggota. Di sisi lain, Amerika Serikat menyatakan telah menargetkan rudal yang dibedik Houthi ke Laut Merah. Menurut Hassan Ahmadiyan, seorang profesor di Universitas Teheran, Iran, Israel memperluas konflik karena ketidakpampuannya mencapai tujuan militernya di Gaza, bahkan hanya melawan militan. Pada hari Sabtu, Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengatakan negaranya akan membalas serangan di Damascus yang telah menghabisi lima anggota RGC. Teheran menyalahkan Israel atas serangan terbaru yang menargetkan pasukannya di Syria. Republik Islam tidak akan membiarkan kejahatan Rezim Zionis tidak terjawab, kata Raisi, menurut Stasiun Televisi Negara IRIB. Gempar, Iran merudal markas Mosad di Irak, Israel bungkam, Amerika Serikat kesal. Rudal-rudal Iran telah menghujani situs di Erbil, Irak yang diklaim Teheran sebagai markas mata-mata Mosad Israel. Rezim Zionis bungkam, sedangkan Amerika Serikat mengecam keras dan kesal atas tindakan Iran. Kopsgarda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyerang markas spionasa Israel di wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak. Selain itu, lanjut RGC, serangan rudal yang menghantam pasukan ISIS di Syria itu. Serangan rudal di Erbil menghabisi banyak orang, termasuk seorang miliarder kurdi bernama Peshraud Dizaye. Serangan ini terjadi di dekat konsulat Amerika Serikat yang bikin AS terguncang. Rezim Zionis Israel maupun badan mata-matanya Mosad tidak berkomentar banyak atas serangan rudal Iran di Erbil itu. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam keras serangan tersebut, menyebutnya sebagai setindakan yang sembrono. Kami mendukung upaya pemerintah Irak dan pemerintah daerah Kurdistan untuk memenuhi aspirasi rakyat Irak, kata jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters. Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan tidak ada fasilitas Amerika yang terkena dampak serangan rudal Iran. RGC Iran mengatakan serangannya terhadap merkas Mosad di Israel dan pangkalan ISIS di Syria sebagai pembalasan atas serangan bom baru-baru ini di Iran dan juga serangan terhadap perwirannya di Syria. Lalu pada 3 Januari lalu, dua ledakan menghabisi hampir 100 orang di Kerman ketika para bersejarah berkumpul untuk menghormati Al-Marhum Jenderal Qasim Soleimani. Komandan pasukan Quds RGC itu dihabisi oleh Amerika Serikat pada tahun 2021. ISIS mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan tersebut. Lalu bulan sebelumnya, serangan bom buru diri telah terjadi di kota Raks menghabisi 11 polisi Iran. Kelompok Jais al-Adel yang berbasis di Pakistan dituduh sebagai pelakunya. Menanggapi kejahatan baru-baru ini yang dilakukan kelompok teroris tersebut secara tidak adil membunuh sekelompok rekan kami yang terkasih di Kermanan Rush. Jadi kami harus membalasnya dengan tembakan rudal, di mana para tetoris itu digawangi ataupun didukung oleh para petingki Zionis. Kami juga menggunakan rudal terhadap salah satu markas pionel seutama rezim Zionis Mossad di wilayah Kurdistan di Irak. Lanjut pernyataan IRGC. Sedangkan ini sebagai respon terhadap kejahatan rezim Zionis yang baru-baru ini telah menghabisi para komandan Kops karena revolusi dan juga front perlawanan imbu IRGC. Kami meyakinkan bangsa kita tercinta bahwa operasi ofensif IRGC akan terus berlanjut sampai tetes darah terakhir para martir terbalaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!